Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo angkat bicara soal Oknum Pas Pampres yang diduga menganiaya warga hingga tewas. Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Pemdam Jaya. Presiden Jokowi menekankan, meskipun pelaku merupakan Oknum Pasukan Pengamanan Presiden, namun proses hukum akan tetap berjalan sesuai dengan aturan. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menegaskan kasus anggota Pas Pampres aniaya warga hingga tewas akan ditangani secara transparan. Panglima TNI mengatakan tidak akan menutup-nutupi penanganan kasus pidana yang melibatkan anggota TNI, termasuk kasus penganiayaan oleh anggota Pas Pampres dan dua anggota TNI lainnya akan ditangani secara transparan. Ya, itu sudah diserahkan ke proses hukum lah, menghormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Sekarang ini jamannya sudah terbuka, semuanya bisa diakses, nggak mungkin kami ini akan menutup-nutupi lagi. Ini apa yang merasa tutup-tutupi dan mana ada prajurit TNI yang salah tidak dihukum. Jadi jangan asal, wah kalau diproses di pidana militer itu, wah ditutup-tutupi, disayang-sayang, nggak ada, kita juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar. Apa namanya, mas mil, mas mil kita, penjara kita, saya sampaikan kepada, nggak usah diperbaiki penjara ini untuk prajurit-prajurit yang salah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!